Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube channel saya Oke, pembahasan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit Perbedaan antara kanta pengantar dan juga persembahan yang ada di skripsi kamu Silahkan disimak videonya Oke, teman-teman semua ini gak terlalu, apa ya, krusial banget materinya Yaitu saya akan membahas perbedaan antara kata pengantar dan persembahan Tentunya ketika kita sudah akhir-akhir mengerjakan skripsi Kata pengantar dan persembahan merupakan sesuatu hal yang akan kita buat Nah, tentunya antara perbedaan kata pengantar dan persembahan itu memiliki perbedaan yang signifikan Nah, biar teman-teman gak salah, silahkan nanti disimak videonya Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe Youtube channel saya Share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di At Robby Liendra dan juga at skripsi mahasiswa Oke, teman-teman semua, kata pengantar Jadi, kalau kita lihat di skripsi itu ada dua hal ya Yang pertama ada kata pengantar dan ada persembahan Nah, sebenarnya kata pengantar itu biasanya teman-teman isinya Biasanya berupa ucapan syukur kepada Tuhan yang maesah Gitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, biasanya lebih mengucapkan terima kasih kepada rektor, dekan, kaprodi, dosen pembimbing, dosen pembimbing pertama, kedua, dan seterusnya Nah, biasanya juga di kata pengantar itu berisi ucapan terima kasih kepada pimpinan tempat kita meriset atau melakukan penelitian Baik pimpinan perusahaan, ataupun pimpinan organisasi, lembaga, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan objek penelitian kita Kemudian, ucapan di kata pengantar itu juga biasanya terkait dan terlibat secara langsung kepada orang-orang yang memang terkait dan terlibat langsung dengan penelitian kita Nah, kita bisa mengucapkannya kepada teman-teman angkatan 2020 yang sudah support saya untuk mengerjakan skripsi Atau kepada teman-teman seangkatan yang sudah membantu saya menyebarkan skripsi Nah, itu bisa kalian masukkan ke dalam kata pengantar Nah, selanjutnya kata pengantar itu dicantumkan di dalam daftar isi Nah, selanjutnya ada persembahan Nah, persembahan ini apa teman-teman? Jadi, persembahan itu merupakan suatu bagian yang memang agak sedikit berbeda dari kata pengantar gitu ya Jadi, agak sedikit berbeda dari kata pengantar Yang pertama, lembar pengantar itu biasanya digunakan untuk mempersembahkan hasil skripsi untuk orang-orang yang terdekat Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua Nah, itu masuknya ke lembar persembahan gitu ya Kemudian, biasanya isinya itu seperti yang saya jelaskan di sebelumnya Bahwa berisi ucapan terima kasih kepada orang tua, suami, istri, teman seberjuangan Atau saudara-saudara yang lainnya Nah, saran saya tidak jangan dimasukkan ke nama pacar Kenapa? Siapa tahu putus Skripsi kamu sudah dicetak, taruh perpustakan dan Kamu tahu sendiri Akan terjadi huru-hara ke depannya, teman-teman Oke, yang ketiga adalah Bisa digunakan sebagai lembar moto diri Ataupun quotes, ataupun puisi, ataupun motivasi Di lembar persembahan ini Jadi, kalian bisa buat kata-kata motivasi Yang dapat bermanfaat buat teman-teman ketika membaca skripsi kamu Kemudian, font yang digunakan itu tentunya bebas Kalau teman-teman lihat di skripsi itu Lembar persembahan itu fontnya beda-beda banget Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai monotip korsiva Ada yang lain-lain Nah, itu memang fontnya di iniin bebas Selanjutnya, lembar persembahan ini tidak dimasukkan ke dalam daftar isi Berbeda dengan kata pengantar Jadi, teman-teman, kalau ada pertanyaan Pak, saya mau masukin nama orang tua Atau ucapan terima kasih orang tua, saudara, dan teman-teman Kalian masukkan di lembar persembahan Tapi, kalau misalnya mengucapkan terima kasih kepada struktur di universitas Atau pimpinan objek penelitian Itu masuk ke kata pengantar Kata pengantar itu masuk ke daftar isi Dan lembar pengesan, tidak Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat Dan teman-teman tahu bedanya Walaupun tidak krusial banget ketika kita mengerjakan skripsi Selain konten skripsinya Mungkin itu saja, teman-teman Pembahasan kali ini Terima kasih yang sudah menonton video ini Yang sudah subscribe Yang belum subscribe, ayo subscribe Kemudian share, like, serta komen Serta follow Instagram saya di At Robi Uleandra Dan at Skripsi Mahasiswa Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton Terima kasih.